Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tanpa gaji yang mereka dapat setiap bulan Mereka suka rela menjaga palang pintu yang tanpa palang seperti ini Kita membahas para petugas palang Negara kita masih banyak sekali palang kereta api yang tidak berpintu Dan cukup banyak para petugas tanpa tanda jasa Seperti Kong Atim dan teman-temannya Yang membantu warga sekitar untuk beraktifitas melewati palang tak berpintu agar aman Jadi untuk para pengendara diperlukan rasa simpati terhadap mereka ya Berikan jasa yang sekiranya ikhlas saja Dari Rambu-Rambu PJKA ada dan juga pengeliatannya berarti ya Kalau untuk malam hari ada petugasin juga gak? Ada juga Nontok 24 jam Ganti-ganti 30, 30, 30 Iya pagi 2 ya 30 ribu ya Memang harusnya sih seperti ini Kalau dari PJKA sendiri pernah ada bantuan gak? Gak ada Gak ada omongan terima kasih pun gak ada gitu Gak ada ya padahal nih ya Paling ngarahin hati-hati aja Oh paling ngarahin hati-hati aja ya Padahal dukungan dan support PJKA sebenarnya perlu ya Karena ini kan memang Kalau saya lihat kan ini palang pintu ini kan Memang benar-benar gak ada palangnya gitu loh Benar-benar berdasarkan apa yang petugas lihat ini gitu Karena memang pahlawan tanpa tanda jasa sih Kalau saya bilang ya Karena tanpa seragam, tanpa gaji yang memadai Mereka berpanas-panas dari pagi sampai malam Selalu ada di sini ya Itu 24 jam 24 jam putaran ganti-ganti orang Jadi dia ada sipnya ya Perjem-perjem Ya makanya untuk para pengendara sih ya Yang khususnya yang lewat di Kepalang Kereta Api yang dekat FS PMI ya Ini tolonglah di Yaping Sedikit sisikanlah rejeki gitu Kalau dua kali lewat ya minima seribu ya Atau Enggak maksa Iya enggak maksa Yang penting ikhlas aja Apalagi sekarang mau lebaran Mau ngasih THR Tapi petugas-petugas seperti mereka Kepalang Kereta Api ini Yang wajib kita bantu juga gitu Mungkin kamu ada yang mau ditanyain enggak Kalau biasanya kereta Berapa kali lewat sehari Kalau KRL perjem Kalau enggak perjem Lalu lima belas Menit Dapat bantuan dari Siapa sih Menteri Perhubungan kita Amin dong Iya Nah ini kalau Untung sendiri Sudah lima tahun disini Paling lama sore Kalau malam enggak pernah jaga ya Ya udah Naik Kalau ada yang jaga Baru naik ya Tapi sehari-hari hanya Talang pintu atau Ada kerjaan lain Kayak ngojer atau apa Agak Oh kereta aja ya Ya mudah-mudahan sih Walaupun Rejeki untuk materinya kurang Ya mudah-mudahan Ya rejeki yang lain lah Karena yang namanya Kita berusaha Ya apa Pasti-pasti akan dapat ya Kita pengendara motor Sekalilah Yang lewat Trail kereta api Ayo Minimal seribu lah Sisikan gitu loh Karena kan yang saya tahu Kalaupun jalan seperti ini Kayak palang kereta api Seperti ini Lebih risk kan loh Risikonya loh Kalau enggak ada yang jaga ya Ya bisa Apalagi kalau hujan Kalau hujan Enggak ada yang jaga Kalau hujan Karena memang Kalau hujan Lebih risiko Ke orang juga kan Karena kan ada Mengalir listrik kan ya Jadi Ya tolong bantuannya Kalau lewat Kasih gitu Daripada sebenarnya Di kawasan juga kan Ada kayak semacam Jalur lintasnya Kayak bayar seribu itu Ya sama aja Anggep aja seperti itu Gitu loh Karena kan kalau yang Bayar seribu Kayak apa sih Naya Namanya siapa Perahu Yang kayak perahuin jalan Itu kan juga bayar Kalaupun disini kan Bayaran karyawan nih Ya kasih juga seribu loh Disini gitu loh Dua kali lewat Enggak usah kasih dua ribu Dah seribu aja Istilah kata Cuma 30 ribu Satu orang Per bulan loh Kalau kita hitungannya seribu ya Mungkin biar bisa Mesejahterakan Ini jumlah total untuk Para petugas disini Berapa nih Yang suka rela Seperti ini Bisa lebih dari tiga ya Tapi ya Pokoknya yang Yang mau standby disini Langsung jaga aja ya Ada sip-sipannya Dari pagi sampai Malam lagi Hampir 24 jam Kecuali hujan Karena hujan agak resiko ya 20 orang yang jaga 20 orang ya Dari Tugas ini Trolling ya Nah segitu dulu Untuk bahasan kita kali ini Jangan lupa Mohon dukungannya Sekali lagi Untuk like, komen Dan subscribe channel ini ya Daaay Bye Bye